Saudara, hari pertama kampanye terbuka. Calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo memulainya dengan melakukan napaktilas ke museum-museum di Jakarta. Napaktilas ini bertujuan untuk mengembalikan kembali semangat kebangsaan. Hari pertama kampanye terbuka, Gubernur DKI Jakarta yang kini resmi menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Joko Widodo, mengawalnya dengan napaktilas ke museum. Sebelum berangkat, Joko menyempatkan bertemu dengan simpatisannya yang menunggu di Taman Suropati, Jakarta Pusat yang terletak tepat di depan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta itu. Ia juga melayani sejumlah pengunjung yang meminta berfoto bersamanya. Lantan Wali Kota Sol itu menyempatkan diri berdoa di tengah taman sebelum memulai napaktilas. Museum pertama yang dikunjungi, Museum Budi Utomo atau Akrab disebut Museum Kebangkitan yang terletak di Jalan Abdurrahman Saleh, Jakarta Pusat. Di gedung yang dulunya bernama Stovia ini, Jokowi sempat melihat sejarah Bung Karno, pendiri partai yang kini dinaungnya. Jokowi dan romongannya kemudian melanjutkan ke Museum Sumpah Pemuda di Jalan Keramat Raya Jakarta Pusat. Sekjen PDIP sempat mengomentari soal pencah pesan Jokowi yang hanya berselang satu hari sebelum kampanye terbuka dimulai. Pesan khusus Ibu Mika pada Pak Jokowi satu, kalau nanti mendapatkan amanah dari masyarakat Indonesia menjadi presiden, satu, harus menyerahkan 24 jam kehidupannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, menjaga tetap utuhnya NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila 1 Juni, dan Bindika Tunggal Ika. Rencananya Jokowi masih berkeliling termasuk bergabung dengan masa PDIP di lapangan Cendrawasi Cengkareng, Jakarta Barat. Farah Aisyah dan Agus Supriandong melaporkan dari Jakarta.